Halo, hari ini saya mau bahas Amorpopalus manta Amorpopalus manta ini dari Sumatera Barat Nah ini bentuk daunnya, warna daunnya khas kali Warna daunnya seperti ini Kemudian petiolunya Nah ini petiolunya seperti ini Nah ini ada beberapa warna daun dari manta Ini salah satu contoh Ini lebih hijau Biasanya kalau dia sudah mulai tua Ini ada titik-titik putih di daun ini Nah ini petiolunya Nah itu petiolunya Ini khasnya itu ada warna putih Ini ada putih-putih, bercak-bercak putih Ini khas kali dari manta Amorpopalus manta ini jenis tanaman kecil Jenis Amorpopalus yang kecil Biasanya ukuran segini ini udah Segede telur ayam itu udah ukuran besar Udah ukuran siap bunga Jadi tidak seperti jenis Amorpopalus yang lain yang bisa 2-3 kg Ini enggak, ini jenis kecil Ini media tanamnya saya pakai pakis cacah Dia cukup stabil Tapi pakis cacah itu pakis cacah yang segar Jangan pakis cacah yang sudah Kompos gitu Itu biasanya itu Nyimpen airnya itu terlalu banyak Jadi nanti busuk Nah ini kalau Kalau ini Nah ini kalau ini saya pakai Moschili Nah itu Itu masih kecil Masih ada yang baru Mau tumbuh Nah ini juga baru mau sprouti Nah ini Ini Ukuran bunganya hampir mirip dengan ukuran bunga Pendulus Kalau pendulus dari Kalimantan itu jenis kecil Di Jawa Barat yang jenis kecil itu Ada Sagittarius Nah ini kalau dari Sumatera Yang jenis kecil ini Ada Manta Amorpopalus Manta Nah ini Amorpopalus Manta masih Petiolenya Nah ini belangnya khas sekali Ya Ini udah hampir dorman Nah nanti Kalau Amorpopalus Manta Ini disini Ini Ini nanti ada Ini menggembung Disini ada benjolan Disini Nanti kalau dia dorman Ini bisa ditanam Ini bisa sebagai Perbanyakan ini Biasanya Saya enggak sebut bulbiya Kalau muleri kan Biasanya disini muncul Nah ini enggak Ini nya yang kembung Biasanya di percabangan sini 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 itu Dia Membesar Nanti itu bisa ditanam Untuk perbanyakan Ya terima kasih Semoga membantu Terima kasih Terima kasih Terima kasih